Mas Agus yang saya kenal tingginya nih gak segini. Apa yang akhirnya membuat seorang Mas Agus Harimurti Yudhoyono memutuskan untuk keluar dari zona nyaman. Bahwa dalam politik itu semuanya kotor, kasar, dan segala hal dihalalkan. Menang tidak terbang, dan ketika kalah tidak patah. Ia berdoa semoga anaknya tidak diberikan kemudahan. Namun saya mengatakan bahwa saya siap untuk melakukan. Pengabdian Secara kesatria dan dengan lapang dada, saya menerima kekalahan saya dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Selamat malam dan selamat datang di I'm Possible. Terang sekali, saya Mary Riana dapat kembali menyapa Anda. Setiap minggu I'm Possible hadir untuk memberikan inspirasi dan juga solusi. Lewat tema-tema yang kami angkat setiap minggunya. Dari I'm Possible jadi... I'm Possible. Apa yang ada di benak Anda ketika mendengar kata kesatria? Apa? Gagah? Berani? Perkasa? Baik hati? Tapi apa sih arti kesatria yang sesungguhnya? Nah malam ini I'm Possible akan membahasnya. Dan bukan hanya itu saja, malam hari ini juga sudah kami hadirkan seorang toko inspiratif. Usianya belum genap 40 tahun, tapi sudah banyak kontribusi untuk negeri ini. Siapakah dia? Mari kita sambut Agus Harimurti Yudhoyono. Bentar, 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 bentar ya. Ini Mas Agus yang saya kenal ini gak kayak gini nih. Mas Agus yang saya kenal tingginya nih gak segini. Kenapa saya tingginya berubah? Karena saya sudah pensiun dari TNI. Terus? Maksudnya? Jadi saya kembali lagi kayak dulu. Karena Mas PNI itu syaratnya tinggi, saya harus tinggi. Setelah pensiun, saya ambil lagi, saya begini lagi mbak. Boong nih gak mungkin. Mas Agus yang tahu tuh berwibawa. Jawabnya juga gak ngasal seperti ini. Emang tadi saya ngasal ya? Mungkin bisa diulang dari saya masuk kali ya. Tapi kenapa saya tinggi badannya seperti ini? Ini karena ini juga untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Kalau terlalu tinggi kan jauh tuh. Gak mungkin, gak mungkin. Coba kita tes dulu. Kalau gitu Mas Agus ulang tahunnya bulan apa? Aduh itu pertanyaan yang sangat sulit. Mas Agus tuh ulang tahunnya di bulan yang penuh dengan kasih sayang keluarganya. Udah, udah pasti. Dijamin ini bukan yang asli nih. Coba hilangkan. Udah buka aja topengnya, tunjukkan dirimu yang sesungguhnya. Jadi orang tuh gak boleh pakai topeng. Harus punya percaya diri, tunjukkan. Saya lagi ngeyakin sama wajah saya dan jati diri saya, Miss Mary. Coba mana? Saya buka aja nih. Oh iya dong, harus dong. Jawab pertanyaan saya, kalau jawabannya betul saya joget nih. Tuh kan, McDonny. Tapi mirip, kayaknya mirip ya. Gak boleh jadi orang lain, McDonny. Harus jadi diri sendiri. Harus bangga jadi diri sendiri. Nah itulah kelemahan saya, saya kalau lihat orang yang lebih ganteng, lebih gagah tuh saya pengen jadi dia gitu. Tapi gak bisa, Miss Mary. Tapi ini beneran loh, malam ini ya ini bukan bohong-bohongan. Tapi beneran dan sudah kita hadirkan tokoh yang sungguh inspiratif. Jadi kita sambut yang asli. Agus Harimurti Yudhoyono. Selamat malam, Mas Agus. Selamat, apa kabar, Miss Mary. Selamat kabar, Miss Mary. Ini malu saya agak. Ini yang asli, lihat dong perbedaannya. Mas Agus, kalau ngomongin tentang anak muda. Ya kan, Mas Agus kan sangat dekat dengan anak-anak muda dan masih muda juga ya. Usianya belum gerak 40 tahun. Belum 40 tahun lah. Belum 40 tahun. Gak muda-muda banget sih, tapi belum 40 tahun. Serius, Miss Mary? Belum 40 tahun? Belum. Lah kok saya hampir sama, tapi gak ada perubahan. Beda. Kalau ngomongin tentang pemuda, pasti gak jauh dengan cita-cita. Nah kalau Mas Agus sendiri, masih ingat gak sih waktu kecil dulu cita-citanya apa? Dan gimana cara untuk mewujudkan cita-cita itu? Ya, saya sejak kecil ingin menjadi tentara. Ingin menjadi seorang perwira dan tentu termotivasi, terinspirasi dari orang tua, dari kakek, dan dari keluarga besar lainnya. Dan tentu saya harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Latihan fisiknya, mempersiapkan intelektual sehingga bisa lulus menjadi seorang Tarun Akademi Militer. Dan tentu ketika lulus dari Akademi Militer, meniti karir di Militer, di TNI Angkatan Darat, saya tentu ingin menjadi perwira yang baik dan bercita-cita menjadi seorang Jenderal ketika itu. Tetapi tentu ceritanya berbeda. Sekarang saya ada di dalam dunia pengabdian yang baru. Tetapi bukan berarti cita-cita saya untuk mengabdi, untuk masyarakat, bangsa, dan negara berakhir. Justru sekarang semakin luas dan semakin bisa memberikan pemikiran-pemikiran untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Kalau gitu Mas Agus, berarti apakah cita-cita itu perlu di-upgrade? Perlu selalu di-upgrade? Khususnya untuk para pemuda zaman sekarang nih, banyak cita-citanya. Gimana menurut Mas Agus? Tentu tidak ada yang final. Cita-cita tidak mungkin dari umur 6 tahun kita sudah menentukan kita ingin menjadi apapun itu. Profesi apapun yang kita pilih. Dalam perjalanan hidup kita, pasti ada hal-hal baru, ada inspirasi-inspirasi baru, dan tentu panggilan jiwa. Kita tidak pernah tahu kapan kita harus mengambil sebuah keputusan besar dalam hidup. Saya pun tidak pernah merencanakan atau membayangkan bahwa di usia yang relatif muda, saya meninggalkan karir di TNI, di militer. Tetapi saya kini itu adalah sebagai jalan hidup yang saya anggap sebagai bentuk pengabdian baru saya untuk Indonesia. Luar biasa. Ini sama halnya seperti saya dulu, Mas Agus. Saya punya cita-cita sebenarnya dulu jadi anggota TNI. Yang benar. Serius, karena saya dari keluarga militer juga dulu. Yang benar. Serius, serius. Serius. Tapi tahun demi tahun gitu ada ternyata persyaratan yang tidak bisa saya ikuti. Tinggi badan saya tidak berubah. Tapi tetap cita-cita sekarang saya ketemu dengan anggota TNI yang punya nilai cum lot pada saat pendidikan di militer yang luar. Terbaik. Mas Agus ini ada satu quotes yang menarik sekali yang Mas Agus ingin bagikan ya. Kita lihat dulu yang berikut ini. Ya, ini adalah yang menjadi prinsip dalam kehidupan saya. Dream big, work hard, never give up. Awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita harus punya mimpi besar. Setinggi-tingginya mimpi itu. Dan dalam rangka memujudkan mimpi tadi, kita harus bekerja keras. Belajar. Belajar itu sepanjang hidup kita. Hidup adalah universitas yang abadi. Belajar dari kehidupan. Belajar dari generasi pendahulu. Belajar dari pemimpin kita. Dari manapun. Termasuk belajar dari anak kita sendiri. Dan terakhir, setelah work hard tadi, never give up. Ketika kita berproses, ketika kita menghadapi kegagalan, maka jangan mudah patah, jangan mudah menyerah. Menang tidak terbang, nanti saya juga akan menyampaikan hal itu. Dan ketika kalah, tidak patah. Mudah-mudahan dengan semangat seperti ini, kita tetap membumi. Ketika kita mendapatkan sebuah keberhasilan. Tidak tinggi hati, tidak menjadi arogan. Tetapi ketika gagal dan kalah, kita tidak juga menjadi pecundang yang hanya meratapi kesedihan dan juga kegagalan kita. Tetapi kita mampu bangkit, move on, dan berjalan lebih cepat menuju tujuan kita. Dream big, work hard, never give up. Dan dalam prosesnya, pasti harus juga berani keluar dari zona nyaman. Nah, seperti yang mungkin Mas Agus juga alami, selama berada di TNI, itu banyak orang bilang itu sangat nyaman sebenarnya. Karena kan jenjangnya sudah ada. Tapi apa yang akhirnya membuat seorang Mas Agus, Harimurti Yudhoyono, memutuskan untuk keluar dari zona nyaman, ke ranah yang berbeda, yang pastinya juga belum tentu menjanjikan. Jangan dijawab sekarang Mas Agus, setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, dari impossible jadi I'm Possible. Apakah Mas Agus kapok terjun ke dunia politik? Kapok. Tentu itu juga yang saya rasakan, sedih. Kecewa. Ah hai, komentator boleh itu ya mbak. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak. Dan sampai ketemu di Studio Grand Metro TV. Oke. Terima kasih. Terima kasih.